Hai sahabat bungaku kembali kita bertemu apa kabar kalian tentu sehat, gembira dan penuh sukacita dengan hati yang gembira kita tentu bersuka cita nah inilah yang kita mau lakukan dalam hidup kita sehari-hari seperti saat ini kita bisa bersama kita merangkai bunga dengan hati yang gembira dan penuh sukacita nah saya disini mempunyai wadah yang tinggi dan bermulut lebar nah saya juga mempunyai bunga pisang-pisangan ini bunga pisang-pisangan bunga tropis ya bunga yang banyak didapati di berbagai wilayah di Indonesia kita perbaiki ini ya ketika kita merangkai bunga bunga-bunga kuntum kelopak yang kurang baik kita buang nah disini tangkai-tangkai atau kelopak-kelopak yang tua kita perbaiki agar nanti ketika dia menjadi sudah dirangkai dia menjadi baik nah sekarang kita memotong bagian bawahnya dengan serong ya agar kita mudah menancapkannya nah saya ingin merancapkannya di bagian belakang tengah bagian belakang tengah ya saya lihat sudah baik nah satu lagi saya buat di arah yang hampir sama maaf saya harus membuatnya dari bagian depan dengan tinggi yang sedikit berbeda nah saya melihat sahabat bungaku ini mengganggu ya ini tua kurang baik ini kita potong saja ya dia lebih baik ya nah seperti ini kita mesti lakukan ketika kita merangkai saya ingin dia lebih dalam sedikit nah supaya ada perbedaannya ya nah setelah itu saya mempunyai batang-batang snapdragon yang akan saya rangkai di bagian salah satu sisi sejajar dengan tangkai pisang-pisangan yang saya rangkai ke arah luar ya dengan kemiringan kira-kira 45 derajat saya mencoba membuatnya menjadi satu gabungan yang ke arah belakang juga saya buat ini dia keluar ya jadi saya membuat kelompok yang kelihatan nah satu bagian lagi saya mencoba membuat juga snapdragon ke arah yang berbeda tetapi sisinya ke arah yang berbeda bunganya sama nah dan tingginya juga saya lebih pendek dari sisi sebelah yang berlawanan jadi dia sejajar ya tetapi saya membuatnya nah kelihatan ya bisa saya robah jadi saya lebih keluar ya jadi kelihatan ya bunganya sama tetapi letaknya berbeda kelihatannya sahabat bungaku ya nah sekarang saya mencoba menutup bunga kita dengan daun pilo gergaji bunganya daunnya sebenarnya sebenarnya saya ingin dia horizontal ya ya seperti horizontal horizontal tetapi karena daun pilo gergaji ini lengkungannya memang selalu melengkung karena itu dia nggak apa-apa dia ikutkan aja kita ikutkan aja kita ikutkan aja arah dari daun pilo ini nah saya ada dua pilo gergaji ini ya jadi satu ke pinggir satu ke bagian depan nah sekarang saya tinggal menutup busa-busa tempat kita merangkai disini saya siapkan daun andong yang sudah saya potong saya mulai menyusun ini daun andong yang hijau ya yang sudah saya potong terlebih dahulu ya untuk menutupi busa-busa tempat saya merangkai kita merangkai untuk tidak terlihat jadi merangkai bunga itu harus kita dengan hati yang gembira kita bersuka cita karena yang kita akan tampilkan adalah keindahan keindahan itu harus muncul dari hati yang gembira karena itu sebagai perangkai bunga kita harus nantiasa mempunyai hati yang gembira agar orang-orang yang melihat rangkaian kita bisa senang ya nah sahabat bungaku rangkainya sudah jadi sekarang kita tutup dengan beberapa daun saya senang sekali memakai daun pakai selidah api ya ini menjadi kebiasaan saya karena itu saya banyak menanam daun lidah api di sekitar rumah saya ketika saya merangkai saya tidak perlu membeli karena saya sudah memiliki banyak sekali pohon lidah api dan ini ya bunga pakis lidah api ini gampang sekali tunggu tidak memerlukan banyak perawatan tetapi kita sudah bisa memakainya untuk bunga-bunga ketika kita menerima bunga rangkaian nah disini saya tinggal menambahkan beberapa bunga-bunga yang untuk melengkapi rangkaian kita kelihatannya sudah kurang bagus ya kalau sudah dia kurang bagus jangan dipakai lagi karena panas biasanya bunga-bunga yang terkena terlalu banyak sinar langsung dia cepat rusak ya karena itu ketika kita punya bunga sebaiknya kita menjaga agar bunga kita tidak terlalu terkena panas matahari panas matahari langsung sayang ya sahabat bungaku kalau kita punya bunga yang bagus tetapi rusak karena sinar yang langsung jadi kita harus menjaga kesegaran dari bunga-bunga kita juga dan kalau bunganya tidak bagus jangan takut untuk membuang atau memotong karena rangkaian kita kalau dipaksakan dengan bunga yang kurang bagus maka nanti rangkaiannya akan berkurang keindahannya nah saya membuat satu bunga di bagian belakang seperti bayangannya supaya tidak terlalu patah ya kalau tidak mungkin Sekarang kita tinggal membuat Bunga-bunga penutup Bunga-bunga halus Untuk melengkapi rangkaian kita Sebelumnya kita tutup dulu Di bagian tengah Agar Rangkaian kita tidak terlalu terbuka Saya tutup dulu di bagian tengah Dengan beberapa daun-daun halus Karena Tangkai-tangkai bunga yang terlalu terlihat Ketika itu dalam rangkaian Masa seperti ini Itu kurang bagus ya Karena itu kita menutup Seandainya ada tangkai-tangkai bunga Yang terlalu terbuka Terlihat ya Terlihat Tidak Penumpukan Tetapi Tangkai-tangkainya Menjadi tidak terlihat Kita lengkapi dengan Rumah-rumah halus Disini saya memakai Bunga pikok Di beberapa tempat Ada juga yang menyebutnya dengan Bunga mergat ya Kalau di Jakarta Karena saya tinggal di Jakarta Orang menyebutnya Bunga pikok Jadi terserah Nanti di daerah kalian Sahabat bungaku Mau mengatakan apa Tetapi yang pasti Ini kita bikin Sebagai bunga pengisi Namanya bunga pengisi Berarti dia melengkapi bunga-bunga Yang sudah ada Jadi tempatnya itu Harus Di dalam ya Seperti di dalam Jangan mengganggu Bunga-bunga yang Sudah ada Saya akan Melengkapi bunga-bunga Halus ini Untuk memperindah Langkaian kita Selamat menikmati Ketika kita Merangkai seperti ini Kita bisa merasakan Bagaimana Bunga-bunga itu Bergerak Dan menunjukkan Keindahannya Nah itu Mesti kita nikmati Jadi ketika Sahabat bungaku Merangkai Apakah itu Bunga pesanan Bukan karena Mendapatkan uang Dari rangkaian Tetapi kita bisa Merangkai bunga-bunga Yang indah Di pohon Di alam Menjadi Kedalam bentuk Rangkai Itu yang terpenting Jadi Kita bisa Menikmati Dimana kita Harus meletakkan Bunga-bunga itu Ya Jadi itu yang terbaik Bagi perangkai bunga Saya melihat Langkaian kita Sudah cukup Baik ya Kita perhatikan Di belakang juga Mari kita lihat Sebelum kita Menyatakan Rangkaian kita Sudah cukup Nah Tadi Sebenarnya Rangkaian saya itu Adalah Sentralnya Bunga pisang-pisangan Nah Saya Buat Dua Titik Sebagai Pelengkap Nah Sebenarnya Ada yang bergeser Ini Dari rancangan Saya semula Karena itu Saya mencoba Mengembalikan Ke bentuk Yang saya inginkan Nah Ini saya geser Ke bagian Lebih ke Tengah Ya Lebih ke tengah Nah Bunga yang disini Saya coba Ambil Agar Rancangan saya Seperti apa Yang saya Inginkan Semula Nah Saya membuat Kosong Di bagian Ini ya Supaya Ini terlihat Dan Ini Terlihat Mengganggu Karena itu Ini saya potong Nah Apakah Sahabat bungaku Bisa melihat ya Bentuk yang pertama Tadi Dengan setelah Saya memeriksa Saya Tadi Membuat Bunganya datar Ini penuh Karena itu Ini menjadi Tidak Terlihat Menjadi fokus Karena itu Saya kosongkan Di sebelah sini Supaya Bunga snapdragon Kita yang menjadi Tangkai-tangkai Yang kita rancangkan Seperti ini Terlihat Nah Ini adalah Rangkaian yang kita rancang Bentuknya Ini Lihat ya Untuk kelihatan Nah Terlihat Daun-daunnya Sudah cukup Baik ya Ini adalah Satu rangkaian Yang kita Buat Sebagai Bunga Yang Salah satu Bunga yang Bisa kita Buat Sebagai Bunga dekorasi Nah Sahabat bungaku Bisa juga Ini untuk Bunga kiriman Kita bikin Pita dan kartu Dan bunga ini Cukup menarik ya Coba melihat Tangkai pisang-pisangan Yang vertikal Ke atas Dengan dua Kelompok Snapdragon Yang Letaknya Berlawanan Nah Sahabat bungaku Silahkan terus Belajar Bentuk Dasar Bunga Rangkaian Klasik Supaya kita bisa Memodifikasi Dalam Berbagai Bentuk Rangkaian Silahkan terus Berlatih Sampai Bertemu Salam Bunga Sampai 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 Sampai